Intro Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan dan kami masih akan berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli Pak Yasona dari evaluasi PP no. 99 tahun 2012 sendiri ini pelaksananya seperti apa sejauh ini sehingga kemudian harus kemudian dilakukan revisi Pak Menteri, halo Pak Menteri, ya Pak Mirsa Pak Menteri baik Pak Mirsa kami mohon maaf nampaknya terjadi gangguan teknis dengan hubungan komunikasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli kita ke Pak Arsu, Pak Arsu mungkin tadi sudah menyimak bagaimana penyataan dari Pak Menteri seperti itu ini tanggapannya seperti apa mengenai pentingnya revisi dari PP no. 99 tahun 2012 ini ya kalau saya menyimak barusan yang dijelaskan oleh Pak Menteri maka saya kira ini menjadi lebih jelas ya plan atau rencana ataupun masih wacana yang ingin dikembangkan oleh pemerintah pertama yang saya catat bahwa pemerintah itu ingin mengembangkan itu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu kemudian yang kedua itu juga tidak akan dilakukan pembedaan atau diskriminasi artinya wacana apa pelonggaran remisi sebut saja begitu itu bukan hanya untuk narapidana koruptor nah kalau memang koridornya ada di situ sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bagi saya itu memang masih ada di dalam koridor korreksional sistem kita dimana memang yang namanya narapidana begitu dia masuk lapas lembaga pemasyarakatan maka seperti yang dikatakan oleh Mas Alvan tadi konsepnya bukan penghukuman sebetulnya tetapi adalah pembinaan nah undang-undang nomor 12 tahun 95 itu kan mencatat saya mencatat dua hal setidaknya yang menjadi alasan kenapa semua napi itu harus mendapatkan remisi tapi Pak sebelumnya kemudian jika melihat dari kondisi pendegakan hukum ataupun pemberantasan korupsi apakah kemudian kondisi sekarang penting untuk kemudian merevisi PP nomor 99 tahun 2012 ini atau sebetulnya kita lebih sebetulnya fokusnya pada pemberantasannya dulu kalau tadi saya melihat Pak Menteri mengkaitkannya dengan sistem peradilan pidana terpadu bagi saya sih sebetulnya wacana ataupun pemikiran disampaikan sekarang itu tidak masalah tetapi saya lebih condong untuk nanti realisasi revisinya itu atas katakanlah PP 99 tahun 2012 saya lebih condong untuk dilakukan setelah penataan sistem peradilan pidana kita yang ada di dalam prolegnas tahun 2015 tahun 2019 ini berjalan mulai dari yang paling dasar dulu tadi kan Pak Menteri menyampaikan bahwa sistem peradilan pidana dimulai misalnya dari polisi dari penyidikan kalau dalam kerangka prolegnas kan sekarang ini misalnya penataannya itu akan dimulai dengan revisi ke UHP kita hukum material kita, kemudian nanti kuhab kita, kemudian kelembagaan nah kenapa kok menurut saya revisi tentang PP 99 tahun 2012 itu menjadi bagian yang belakang karena memang persoalan pembinaan lapas yang menjadi kewenangan kemenkumam itu kan adanya di yang terakhir di deretan yang terakhir dari proses peradilan pidana yang dijalankan oke, mas Alvan bagaimana? jadi begini ya, sebenarnya saya mendapatkan informasi yang berbeda-beda ya dalam satu hari, dua hari dan seterusnya gitu nah pada intinya dibilang bahwa ini untuk mempermudah birokrasi kemudian juga ini bagaimana adanya pemahaman yang sama antara abgakum dan seterusnya terkait dengan memberikan penilaian apakah ini memang dimungkinkan untuk diberikan remisi atau enggak dan macam-macam nah itu sebenarnya kan masalah-masalah dari masalah-masalah itu kan kita bisa melihat dalam kerangka lebih besar ini adalah pohon masalah dan kita bisa melihat akal masalah di mana gitu nah pada saat ini sebenarnya akal permasalahan kalau misalnya kita berbicara di pembinaan ya di LP ini sebenarnya lebih kepada implementasinya kan agak permasalah nih ya bahwa kita nggak heran lagi bahwa di penjara itu ya tapi bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain gitu kan yang sebenarnya itu yang bertentangan bahkan disitu sudah bertentangan dari konsep pembinaan menjadi konsep yang sebenarnya nggak sejajar dengan pembinaan yang dicita-citakan oleh Sarge nah sebab itu makanya sekarang itu yang harus diperbaiki nah konteks sekarang ini kan ada PP 99 dan 12 yang pada intinya udah sama sih sebenarnya dengan dikatakan Pak Yasoneloli tadi bahwa oke ini ada beda lah ya antara yang bukan serious crime sama serious crime nah kalau saya kepada non-serious crime itu bisa kapan aja berdasarkan patokan dari permen nomor 174 bahwa itu setiap saat bisa diberikan dengan donor darat dan donor organ dan seterusnya itu bisa kegamaan dan macam-macam kayak gitu tapi kalau the serious crime artinya disitu ada tindak pidana korupsi kemudian juga ada terorisme dan narkoba gitu kan nah mereka ini diminta gitu ikut serta disamping dengan aktivitas-aktivitas lain sebagaimana diatur dalam pasal 43 dan 43A oke ini mas Awan ini kan kemudian mengenai revisi PP ini kemudian memang ada yang mengaitkannya dengan pemberantasan korupsi tapi tadi Pak Menteri bilang mengatakan revisi ini tidak ada hubungannya dengan jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia Anda sepakat seperti itu? jadi begini kalau semisah melakukan efek jera itu sebenarnya selesai pada saat hakim menyatakan putusan nah oleh sebab itu makanya dikatakan tadi bahwa ketika si terpidana ini masuk ke pemasarakatan nah ini bukan lagi pemenjaraan, bukan lagi proses penghukuman tapi bagaimana orang-orang ini dibina nah oleh sebab itu makanya dia akan menjadi seseorang yang akan menjadi person baru untuk bisa berintegrasi kembali atau resosialisasi lagi atau dalam pemahaman yang lain ini dikatakan sebagai reintegrasi gitu kan nah sekarang kalau misalnya ini sudah dijalankan dia bisa melakukan resosialisasi ya itu bisa diberikan gitu kan asal dengan catatan merasakan PP59 kalau misalnya ada kaitan dengan masalah dari serius crime gitu kan tapi kalau misalnya enggak ya mungkin agak sulit untuk diberikan gitu kan itu yang paling penting sebenarnya pada saat ini tadi sempat menyebut mengenai efek jera Pak Arsyu apakah memiliki pandangan sendiri bagaimana kemudian efek jera ini bisa memberikan efek ataupun dampak terhadap koruptor dan untuk meredam korupsi juga sebetulnya ya begini ya kalau kita lihat paradigma masyarakatan sekarang memang sebetulnya itu tadi kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri itu bukan detrend efek setujuannya tapi memang pembinaan untuk penyadaran creating awareness bahwa yang bersangkutan api tidak boleh lagi melakukan perbuatan yang sama tapi saya kira yang paling penting adalah kalau kaitannya dengan kasus korupsi dan yang buat saya clear ya paling tidak sorry ini yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah ketika Pak Menteri menyampaikan bahwa kalau persoalan justice kolaborator itu mestinya ada di tahap penuntutan dan di proses peradilan itu yang nanti akan mendapatkan penilaiannya tetapi ada satu hal kalau yang terkait dengan perkara korupsi adalah itu keharusan untuk mengembalikan untuk membayar dendak dan membayar juga uang pengganti yang ditetapkan ini saya kira kalau yang saya pahami dari Pak Menteri beliau tidak menolak bahwa dalam rangka katakanlah revisi ini kemudian syarat ini bisa dihilangkan karena apa? karena salah satu tujuan untuk pemberantasan korupsi itu adalah juga merecovery, mengembalikan kerugian negara dan itulah pengembalian itu salah satu sarananya oke, kita akan kembali mencoba menghubungi Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli Pak Menteri ya, Petri halo Pak Menteri ya Petri halo Pak Menteri bisa mendengar suara saya? sangat jelas suara saya enggak jelas Pak Menteri Pak Menteri, selama ini evaluasi dari PP No. 99 tahun 2012 untuk implementasinya memang seperti apa sejauh ini pelaksanaannya Pak? jadi begini dia juga menjadi sangat diskriminasi karena penentuan remisi menjadi tidak kewenang artinya menentukan oleh lembaga yang lain dan yang paling saya harus katakan menjadi diskriminasi saya harus jujur mengatakan bahwa misalnya kasus yang ditangani kejaksaan, kasus yang ditangani KPK ya beberapa teman-teman ini mengatakan bahwa berbeda karena begini Kalau dari KPK, kalau dia tidak di-JC, Justice Collaborator, itu tidak akan pernah diberikan, tidak pernah diizinkan. Di kejaksaan, teman-teman di kejaksaan lebih menergi, lebih melihat bahwa penyelesaian perkara yang seperti apa, hukuman seperti apa, jadi mereka memberikan rekomendasi remisi, jadi teman-teman yang sertidana sama-sama korupsi, atau narapidana-narapidana ini, merasa ada diskriminasi. Di samping itu, saya katakan ini kan bukan kisah yang benar. Ini bukan begini modelnya. Nah, saya juga sampaikan begini. Ini UPP 99, saya sudah saya pelajari, sebetulnya cacat prosedur. Ya, cacat prosedur, menurut diri-diri perundang-undangan saya, dulu itu dipaksakan tidak memenuhi prosedur yang, cara mengeluarkan peraturan pemerintah itu hanya diserahkan kepada kelompok orang tertentu, kemudian tidak melalui proses pembahasan PP di diri-diri perundang-undangan, kemudian keringkan ke presiden, harmonisasi dan sinkronisasi, tidak ada di situ, di diri-diri perundang-undangan. Tidak ada dilakukan. Jadi kalau di judisi-judisi secara peraturan perundang-undangan, ini bisa dibatalkan. Tapi oke lah, itu tidak ada masalah sama kita. Sekarang kita ingin hanya memperbaiki sistemnya saja. Saya katakan, kalau mau menghukum berat, membuat efek penjeraan daripada tindak pidana koruptor, yaudah itu urusan itu dituntut sama jaksa seberat-beratnya mereka mau, oleh jaksa KPK seberat-beratnya mereka mau, kemudian hakim menghukumnya seberat-beratnya mereka mau. Oke, tapi pada saat revisi dilakukan... Di tempat saya bukan menghukum. Pak Bukik, mengenai revisi ini, apakah kemudian juga melibatkan jaksa dan KPK untuk mengetahui apa saja kelemahan dari PP nomor 99 dan kemudian melakukan revisi? Kan KPK, jaksa, semua stakeholder. Kita libatkan, nanti kita duduk bersama, maunya seperti apa. Tapi tetap dalam sistem yang benar. Gitu. Kalau mau kita buat variable pemberatan dalam pemberian remisi pada ujung tempat di Kementerian Hukum dan Hap, iya. Kan nanti ada tim. Tim sebelum saya meminta remisi kan ada tim. Tim itu boleh dua dari kita, seperti kalau di Amerika namanya parole board. Oke, baik. Jadi sejauh ini kemudian ini masih sebatas wacana mengenai revisi PP nomor 99 dan kira-kira kapan ini semua stakeholder akan diajak duduk bersama untuk membahas revisi ini, Pak? Ini kan tidak seperti makan cabai, Fitri. Ini kan proses. Nanti peradi memadakan. Kemarin itu ICW mengadakan, saya kirim orang saya ke sana untuk berdialog. Kan ini menyangkut hak asasi manusia. Menyangkut filosofi pemindahan kita. Iya kan? Jadi, kalau filosofi yang namanya retributif, jastis itu, itu zaman Hammurabi. Zaman-zaman dulu. Kemudian bergerak penologi penghukuman kita ke pencegahan. Ya, penitensial. Dulu orang dihukum di bawah tanah supaya bertobat. Itu asas pencegahan. Sekarang kan filosofinya dalam dunia modern kan pembinaan. Baik. Integrasi sosial. Restoratif jastis. Itu perhadapan kita maju ke depan. Baik. Jadi maksud saya, tetap ada variable pembeda antara pemberian revisi kepada non-extraordinary crime dan extraordinary crime. Baik. Baik. Baik, Pak Menteri. Jadi itu yang kita, bahwa nanti kita mau meminta informasi dari KPK, itu ada timnya mau mengenai orang ini. Kemudian timnya dari psikolog mengenai orang ini. Benarkah sudah berbuat baik? Baik, Pak Menteri. Siap dikolaboratif dalam apa namanya di... Baik, Pak Menteri. Walaupun sekedar ini masih wacana dan juga usulan, tapi apakah kemudian Presiden Jokowi sudah memberikan responnya ataupun komentar mengenai usulan ini? Kan beliau juga mendengar. Saya jelaskan sama beliau. Saya menghadap sama Pak Presiden. Saya katakan ini yang perdebatannya Pak Presiden. Saya katakan tidak ada keinginan kita bahwa ada alasan pemberatnya. Iya, tetapi jangan gantungkan itu kepada instansi lain. Karena nanti ada tiga instansi, ada jaksa. Berbeda nanti treatment kejaksaan dengan treatment KPK. Itu diskrimatif sama-sama tindak pidana korupsi. Ini kan soal buat kita. Ini soal. Jadi, maksud saya begini. Kalau Anda mau menghukum, hukum pada tempatnya. Pengadilan lah yang menghukum. Jangan dihukum ringan di sana. Saya dilarang membuat remisi di sini. Ini itu bukan tugas saya. Kalau mau hukum-hukum di pengadilan sana, mau sampai bongkok kayak gitu. Silahkan di sana. Jangan di sini. Baik, Pak Menteri. Baik. Pak Menteri, terima kasih telah berbincang dan berdialog bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam, Pak Menteri. Kembali usaha jeda berikut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.